Firman Pemilai Islam mengaku siap mendampingi Direktur Utama RS Umi, Andi Tatat, yang dilaporkan oleh Satgas COVID-19 Pogor ke polisi. Tatat dilaporkan ke polisi sebab dinilai telah tidak bersikap transparan terkait hasil tes swab COVID-19 Habib Rizik Sihab. Digutip dari Tribunews.com, Sekretaris Bantuan Hukum DPP-FPI Aziz Yanwar membenarkan bahwa pihaknya akan mendampingi dirut RS Umi, Andi Tatat. Aziz mengatakan pelaporan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Menurutnya, penyebaran informasi hasil swab tes COVID-19 merupakan kewenangan pasien. Andi dilaporkan bersama beberapa pegawai RS Umi lainnya karena dinilai tidak kooperatif dalam memberikan keterangan tentang swab tes pimpinan FPI tersebut. Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Kedisiplina Satgas COVID-19 Pogor, Agustian Syah pada Sabtu 28 November malam menuturkan pihak rumah sakit tidak dapat memberikan keterangan secara utuh terkait siapa yang melakukan swab tes pada Rizik. Agustian Syah menambahkan pihak rumah sakit bersama Satgas COVID-19 Bogor dari awal telah sepakat untuk melakukan swab tes terhadap Rizik ketika dirawat. Namun kenyataannya, pihak rumah sakit mengaku kecolongan soal pelaksanaan swab tes Rizik yang dilakukan secara diam-diam oleh tim medis eksternal dari Mercy. Pada Sabtu 28 November, Agustian Syah mengatakan hingga saat ini Satgas COVID-19 Bogor belum mendapat hasil swab tes yang dilakukan terhadap Rizik pada Jumat 27 November lalu. Tadi malam, pukul 12 lewat, saya selaku ketua bidang penegangan hukum dan perdisiplinan Gugus Satgas COVID-19 Bogor, melaporkan dirut rumah sakit UMI ke Poresta Bogor Kota dengan aduan bahwa yang bersangkutan bersama dengan rekan-rekannya menghambat dan menghalangi upaya dalam menanggulangi wabah penyakit penular. Kenapa? Itu aduannya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tidak utuh, tidak menyeluruh dan tidak komprehensif. Sehingga ada kesan menghambat dan menghalangi kami dalam lakukan tugas kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!